selamat menikmati dan janggaraan di internet itu yang ke-42 tingkat Ketabogor yang dilaksanakan juga secara nasional dan internasional Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hari ini peserta setelah tiga hari telah berganti untuk melaksanakan aktivitas karena komunikasi radio anapir dan juga beraktivitas dengan internet dan dalam kesempatan siang hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang pertama adalah ucapkan terima kasih yang sebesar-besar yang pertama kepada pihak Orari Kota Bogor melalui KA Badang, selaki ketua dan juga jajaran pimpinan yang juga pengurus Orari yang kedua juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dinas Komunikasi Informasi Kota Bogor yang telah juga menikmati kegiatan janggara internet yang dilaksanakan sama bersama waktunya kemudian yang ketiga adalah ketabatan mitia penyelenggara atau pelaksanaan kegiatan JTJT tingkat kota Bogor dan untuk kali ini kita libatkan dari lintas komisi Alhamdulillah dari komisi media informasi dan humas dan media informasi kemudian gaji dari komisi penerbangan masyarakat dan juga komisi dinamada dan ini menjadi satu hal yang baru kita laksanakan kegiatan bersama ini karena dalam kegiatan ini selain adik-adik tembalan, temegak, pandega kami juga melibatkan penurus dan juga anggota satuan tugas perangkat peduli khususnya yang aktif bergerak dalam kegiatan search and rescue atau SAR jadi unit SAR perangkat kota Bogor dan kami melalui bidang atau komisi abdinas minta kepada anggota atau satuan tugas perangkat peduli yang berhubung dengan kebencanaan harus mempunyai kewajiban kemampuan basan dan punya kemampuan keterantikan dalam musalah mengoperasikan rakyat amatnya kemudian hal yang lain yang kami juga akan coba rimpis adalah kerjasama dengan orari ini adalah meresmikan stasiun aduan di carcak kota Bogor ini ditantangnya ada kosen untuk krisis jatuh ya kak ya yang kehatian alfa juliat tonggong jadi ini kosennya kota Bogor dan kami juga akan melalui merintis untuk 6 kuartir ranting yang ada di kota Bogor nanti ada, nanti dijelaskan oleh keadaan apa namanya, untuk kuartir ranting kosennya apa dan ini juga sejalan dengan program dari Dinas Komunikasi Informasi Kota Bogor mengarahkan agar para camat penyelayahan juga memiliki stasiun aduan di masing-masing wilayahnya jadi kita akan terkuat kerjasama ini termasuk untuk program tadi ada kewajiban pengurus Satgas perangkat peduli untuk punya kemampuan lewat KALDI sebagai ketua Satgas di sebelah kiri saya ke depannya ini akan dirancang satu kurikulum latihan kemudian di sebelah kiri paling ujung ada Kandang ini juga dari Komisi Bina Meda kami berharap untuk adik-adik Pramika Jarida yang akan kita rekrut tahun yang akan datang harus punya kemampuan punya kemampuan dasar dalam komunikasi radio dan juga kemampuan komunikasi dalam hal internet jadi ini dua hal ini benar-benar kita akan coba kerjasamakan jadi nanti ada program yang khususnya terkait dengan rekrut Tentera Muka Jarida kemudian hal yang lain juga dari guis depan-guis depan klapi ranting kami tersilahkan untuk langsung berkomunikasi dengan Orari Kota Bogor untuk melaksanakan kegiatan latihan pengenalan lebih lanjut tentang amati radio baik di guis depan masing-masing dengan membantu kakak-kakak dari Orari maupun juga bertunjung langsung melaksanakan kegiatan langsung di sekretariat Orari ini jadi tidak lagi ada istilah bertemu hanya untuk kegiatan jatah jati saja selama antar kegiatan jatah jati kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tentunya salah satu upaya Pramika juga untuk mengurangi aktivitas negatif pelajar yang ada di Kota Bogor kita sangat terhatin sekali dan kami juga sempat komunikasikan Kak Dadang izin dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor di Dinas Pendidikan Kota Bogor itu punya Satgas Pelajar dan menurutkan ini bisa ada kerjasama juga dengan pihak Orari jadi mata dan telinga dari Dinas Pendidikan Kota Bogor juga lebih banyak dan untuk aktivitas-aktivitas lain akan dijelaskan oleh Kak Dadang program-program atau hal lain yang memang bisa dikerjasamakan termasuk tadi terakhir kita melancong Kak Aldi, Kandang, Kak Teti apa namanya satu komunitas itu Scouting Indonesia satu komunitas apa namanya penggiat komunikasi radio amatir dari Pramuka jadi ini kita lancong hari ini kita teruskan juga dengan aktivitas mengikuti kegiatan apa namanya ujian negara amatir radio yang dilaksanakan seolah tanggal 21 Oktober yang akan datang dan juga tanggal 4 November dan selanjutnya setiap kegiatan jatuh yang akan dilaksanakan di Kota Bogor komunitas inilah yang akan menjadi penghubung antara Pramuka dengan pihak Orari jadi benar-benar difungsikan atau diberdayakan dan bahwa kesempatan ini namun juga mencapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk TV Pramuka yang telah meliput secara langsung setiap kegiatan-kegiatannya dan menyebarluaskan aktivitas kegiatan Jota Jati pada hari ini mudah-mudahan ini bisa juga menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh Pramuka yang menjadi pemirsa di TV Pramuka untuk bisa lebih tahu lagi tentang aktivitas amatir radio dan juga aktivitas yang berhubungan dengan dunia digital itu yang dapat kami sampaikan selaku program dari kuatcap selanjutnya dari Kak Dadang selaku Ketua Orari dan juga ditambah dari KAK dari Andalan Cabang terkait dengan komisinya masing-masing Kak Dadang silahkan program kegiatan yang rutin sebetulnya ini menjadi program rutin kegiatan antara kuatcap cabang Kota Bogor dan Orari Lofa Bogor kegiatan ini mungkin tidak terputus artinya tidak begitu saja ada tapi memang ini sudah dilalui beberapa tahun yang lalu sehingga saya ingat saya memang kegiatannya tidak terputus sampai hari ini dan tentunya kedepannya harus makin meningkat Alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan menjadi perintis dengan akan bergabungnya adik-adik Pramuka untuk mengikuti ujian negara amatir radio dan kami membuka rebar pintu seluruh rebar-rebar ini bagi adik-adik yang memang ingin mengetahui lebih lanjut kegiatan amatir radio khususnya nanti bagi teman-teman yang memang sudah lulus kita akan pacu karena menjelang hari ini banyak kegiatan kontes ya banyak kegiatan kontes dan ini kontes terutama ini akan melatih pada cara komunikasi dan membiasakan menitupkan kosan dan mendengarkan mendengarkan kosan orang lain baik itu yang sifatnya nasional atau yang masyarakat ini ada beberapa agenda kontes nanti silahkan kita siapkan waktunya di OKA kalau memang pasaranannya belum ada kita fasilitasi dengan calon yang ada di sekretariat kemudian untuk yang kedepannya memang di olah-olah juga ada beberapa kegiatan seperti penggiatan kebencanaan ada yang namanya unit KOR komunikasi on rescue nah kegiatan ini sudah berjalan hanya memang kita masih terbentuk mungkin karena kondisi pandemi ini kemarin kita akan adakan agenda kegiatan lapangan juga di puncak tapi karena kondisinya masih belum memungkinkan jadi kita masih undur tapi beberapa kegiatan sudah kita laksanakan karena memang di dalamnya banyak juga penggiatan ada penggiat dari apa kuartal rescue kemudian yang lain-lain juga karena memang tetap belakangnya ada yang dari wanadri ada yang dari arus liar pencinta alam yang lain nah ini sebetulnya ini bisa dikolaborasikan juga dengan ala-ada pramuka yang tim daruda ataupun siaga kebencanaan lainnya jadi kita bisa sama-sama kita pernah belajar kemarin kita pernah belajar navigasi darat di Sigombong ya dengan mempraktekan caranya mini-pock huntingnya itu kan sambil juga kita baca peta titiknya ada di mana dan itu nanti kita sama-sama yang jelas kedepannya mungkin kami membuka pintu lebar-lebar jadi tidak kegiatan minuscubnya jota atau joti saja silahkan kalau memang ada-ada pramuka juga yang lainnya ingin lebih tahu tentang kegiatan amatir atau yang hobi yang ngoplek gitu yang nyodel ataupun yang perbaiki alat-alat lainnya silahkan dan memang eh biasanya kegiatan itu Sabtu minggu dan memang kegiatan di oleh lokal gobel ini kalau kegiatan kelaminnya itu hari Rabu dan hari Sabtu mungkin kalau kegiatan yang sifatnya bisa ditindak lanjuti atau di pola laut nanti tinggal kita buat perjanjian aja kita kapan bisa ketemunya supaya mungkin apa kita bisa sama-sama belajar yang pasti kita siap artinya memang kegiatan ini sudah merupakan satu kegiatan rutin dan orang lain siap akan mendukung kegiatan peramuka khususnya kuasa kota Bogor baik yang sifatnya regional ataupun nasional yang jelas orang lain dan peramuka akan selalu bergantungan baik terima kasih kak wali kemudian kak dadeng mewakili orali dan ada pengurus lainnya tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh kak wali dan kak dadeng perihal kegiatan tindak lanjut kegiatan jota joti yang memang sudah dilaksanakan tanggal 15 sampai tanggal 17 nah kemudian kedepannya yang akan kita lakukan sudah dijelaskan juga oleh kawali ya salah satunya kita membentuk yang sudah di launching Radio Scouting Indonesia kota Bogor yang mana terdiri dari anak-anak peramuka peduli kemudian peramuka garuda dan peramuka kain penegak maupun penggawang kita terbuka untuk anak-anak yang memang penggiat untuk amati radio kalau itu upaya juga yang dilakukan oleh kita yaitu keseriusan dari peramuka ya menindak lanjuti jota joti ini memang tiap tahun dilaksanakan tapi tahun ini insyaallah didukung dengan semua pihak tadi adanya kolaborasi antara bidang kominfo kemudian humas sarana prasana kemudian bina muda dan pengabdian masyarakat nah kedepannya kita memang benar-benar dari sekarang kita lakukan upaya-upaya salah satunya itu persiapan untuk mengikuti ujian negara amati radio nah yang memang Alhamdulillah tanggal 21 termasuk saya yang benar-benar langsung tertarik pertama kali saya ikut jota joti ya langsung tertarik ya ini salah satu upaya keseriusan kami dan insyaallah saya dan Kak Wali Kak Adi dan Kak Endang semua siap untuk menggerakkan anak-anak nih karena anak-anak penegak banyak sekali kemudian peramuka peduli yang tertarik juga tadi untuk mengikuti kegiatan jota joti ke depannya dan khususnya memperdalam tadi amati radio karena kalau belajar amati radio tidak akan pernah selesai banyak sekali yang senior-senior kemarin saya ngobrol dengan pengurus orari wah luar biasa lah dari ada yang di bidang teknik komunikasi nah ini luar biasa sekali gitu makanya anak-anak dengan semakin banyaknya anak-anak pramuka yang bergabung maka semakin besar peluang mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat nah jadi terima kasih sekali lagi ini buat orari yang luar biasa Kak untuk peramuka ya sangat terbuka kapanpun dimanapun ya selalu siap memberikan masukan memberikan kita ini luar biasa ini yang memang yang menjadi semangat buat kita dari peramuka itu Kak karena saya merasakan sekali mungkin Kak Dodi yang tiga hari standby ya saya walaupun tidak maksimal beberapa jam di sini tapi sedikit kita ngobrol-ngobrol dengan pengurus ini benar-benar luar biasa pengalaman ada yang memang saya tertarik sekali karena komunikasi baik lancar ada yang diundang ke Jerman katanya Kak mengurus itu ada yang diundang ke Jerman karena komunikasinya baik baik di setiap kegiatan radio amatir itu ada yang memang langsung diundang disiapkan semua akomodasi dan lain-lain itu salah satu keseriusan kenapa tidak pramuka salah satunya manfaat lain yang memang menjadi pemicu penyemangat buat anak-anak pramuka adalah mau tidak mau mereka harus belajar bahasa Inggris minimal bahasa Inggris nah itu salah satunya karena kalau tidak bisa waduh sangat tertinggal sekali tapi kalau memang sudah terbiasa dan dibiasakan pasti akan percaya diri dan bisa seperti kemarin lagi tercontoh Kak Kwarcap komunikasi dengan salah satu anggota pramuka yaitu dari Amerika dari Nepal kan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris ya anak-anak kita masih malu-malu nih Kak kemarin tidak ada yang menggantikan Kak ini Kak Deddy nah itu kan mudah-mudahan tahun depan itu ya ada selalu siap siapa yang mau menggantikan nah selalu siap khususnya ini dibekali itu bahasa Inggris tapi Insya Allah dengan dirintisnya tadi ada komunitas Radio Skoting Indonesia Kota Bogor nah maka mau gak mau ya mereka sedikit-sedikit ya pasti akan bisa ada waktu satu tahun dari sekarang tahun depan Insya Allah saya yakin saya yakin ada perubahan yang sangat signifikan dengan catatan tadi Orari yang selalu membuka kita untuk ya hadir ke sini ya mudah-mudahan kalau sudah ujian lulus kita melaporkan dan kita sudah menjadi bagian dari Orari kapan saja kita mau ke Orari ya akan terbuka nah ini kita dari udah rumah kedua ya betul itu yang memang luar biasa lah sambutan dari Orari ini yang memang di luar di luar dugaan kita semua gitu memang apresiasinya semputannya sangat luar biasa jadi kapanpun kita bisa hadir ke Orari untuk memperdalam kita ngobrol apapun itu gak pernah kita ditolak Maaf saya sibuk tidak selalu dijawab nah ini yang memang luar biasa Kak itu mungkin yang bisa saya sampaikan perasaan bahagia perasaan yang sangat luar biasa dengan adanya jalan kalau kita tidak seperti ini kita tidak tahu Kak bahwa Orari itu ada ujiannya berbeda dengan rapi Kak rapi tidak ada ujiannya Orari itu ada ujiannya ini salah satu tantangan buat kita memang di amatir itu kan ada ada kode etik kode etik kode etik amatir radio ya salah satunya kita harus bener-bener melahami kode etik tersebut untuk melaksanakan kita melakukan tadi komunikasi dengan orang lain ya ada etikanya tidak sembaran kita memotong pembicaraan orang lain ya kita harus diuji kesabaran dan seperti itu nah itu hal-hal lain lah nanti bisa diperdalam nanti kita di Orari di sini Kak yang tadi saya sampaikan sekali lagi terima kasih buat Orari silahkan silahkan terima kasih Kepada Kak Wali, Kak Dadang dan seluruh unsur pimpinan yang ada di keluarga maupun di Orari Kaitan dengan rencana strategi yang akan dilakukan oleh Komisi Bumi Meda Kedepan selain yang sekarang sudah kita rikis Peserta yang melalui Garuda dan melalui siaga pengelolaan dan penegak Kedepan kita akan melakukan semacam ujian lokal Kaitan dengan kemahiran calon peserta Garuda ini Menggunakan fasilitas yang namanya Radio Amatir Yang mudah-mudahan dari melalui pengelolaan, penegak dan pandiga Kedepan kita akan lakukan semaksimam mungkin Sesuai dengan kiprah yang akan dilakukan oleh adik-adik kita Pengelolaan, penegak dan pandiga di bidang komunikasi Itu saja yang terbaik saya sampaikan kurang lebih maaf Pakasnya, atas kesempatannya Setelah lagi, mudah-mudahan atau kita rintis pada hari ini Kita laksanakan pada hari ini Mendapatkan berkah Pahala Dara Rasu Bani Watala Dan tentunya menambah Kembali aktivitas peramuka Kota Bogor Untuk mengetahankan Kota Bogor Wartok Kota Bogor sebagai perjuang satu Pranika di Jawa Barat Itu saja Terima kasih Tuhi Pranika Atas kesempatan untuk bisa menyampaikan Mudah-mudahan Ini bisa menjadi siar bagi kita semua dalam hal kebaikan Pranika sebagai akan menambah salah satu lahana Atau wadah Aktivitas berkarakter dan juga Bagi masyarakat Kota Bogor punya manfaat, punya nilai Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pranika Salam Pranika